Waktu kegiatan belajar-mengajar sekolah dasar maupun menengah pertama di kota Serang, Bantan dikurangi satu jam dari biasanya sepanjang bulan suci Ramadan. Kegiatan religi seperti pesantren kilat juga akan menjadi aktivitas tambahan siswa sepanjang Ramadan 1444 Hijriah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang, Bantan mengeluarkan sejumlah regulasi khusus untuk kegiatan belajar-mengajar bagi siswa sekolah dasar dan menengah pertama sepanjang bulan suci Ramadan. Kegiatan belajar-mengajar diliburkan sejak 1 Ramadan atau 23 Maret hingga hari Sabtu nanti. Waktu belajar-mengajar pun akan dikurangi selama satu jam dari biasanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Tuba Gusu Herman mengatakan, sepanjang bulan suci Ramadan kegiatan belajar-mengajar akan dipercepat. Jika biasanya jam masuk pukul 07.00 menjadi 07.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jam keluar yang biasanya pukul 14 menjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ada pengurangan jam di sekitar 30 menit yang biasanya masuk pukul 7.00 pas nanti kita masuk. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Tuba Gusu Herman mengatakan, sepanjang bulan suci Ramadan kegiatan belajar-mengajar akan dipercepat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Banten, Tuba Gusu Herman menambahkan, setiap sekolah sudah memiliki program kegiatan belajar-mengajar selama Ramadan.